olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya ini saya baru dapet apa ini baru dapet nih gembel dari trip makan-makan lagi saya coba apakah nyaman menggunakan gembel atau enggak nampaknya sih agak mengganggu ya tapi enggak tahu akan saya coba supaya enggak terbanyak orang komplain kalau pakai tripod statis kalau pakai tangan gerak-gerak mungkin pakai ini lebih manusiawi ya mungkin ya tapi entah karena ini pakai handphone jadi saya masih agak gapteknya menggunakannya Hai Oke selamat datang ya di kopi-kopi ala-ala suka-suka kali ini saya nggak akan membahas tentang sebuah perkopian Hai baik yang single origin ataupun yang houseblend kenapa karena saya lupa bahwa gilingan Fema n600 nya disuntur jadi mau nggak mau ada juga gilingan yang nggak bisa disetting kurang ini kurang manusiawi sebenarnya kalau pakai gilingan yang nggak bisa disetting karena enggak agak kurang istilahnya agak kurang apa ya agak kurang pas lah nah tapi saya punya mungkin minggu depan akan saya ulas kembali si single origin dan houseblend yang ada di rumah saya tapi kali ini saya punya stok unik yaitu kodbro 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 ini saya bikin dari yang tahu nggak saya bikin dari dari ada yang tahu kan saya saya bikin dari houseblendnya Gyo si Brian Ross sengaja saya nggak bikin yang single origin dengan rasa unik kayak honey atau wine dan single origin dengan proses yang unik lainnya tapi kali ini saya menggunakan houseblend houseblend supaya saya dapat kopi yang strong cold brew yang strong sehingga saya bisa meng-create cold brew susu manja lionstar beriklan ya lionstar disini kodbro susu manja tadinya saya mau pakai ini belis original boleh juga atau pakai ini espresso crema boleh juga belum dibuka malah yang ini yang ini belum dibuka nah tapi ini udah dibuka saya gak galau sebetulnya mau pakai belis atau enggak kayaknya malam-malam gini dingin-dingin menghangatkan badan enak ya Nah saya akan bikin kopi susu kodbro kopi susu kodbro menggunakan hairio filter dia waktu itu perbandingan yang untuk si hario ini adalah 66 kalau nggak salah ya bawaannya hairio ini 66 airnya sekitar 600 ml nah tapi karena saya membuat houseblend akan biasakan diminum ringan-ringan nih si cold brew ini tapi karena saya bikinnya dengan houseblend jadi saya naikin si kopinya sedikit saya naikin lalu gilingannya sedikit dibikin 12 level konsolnya dua level di di bawah course jadi saya agak sedikit halus tapi nggak halus kayak buat espresso ya dia lebih tepatnya kayak buat V60 tapi lebih sedikit lebih halus satu level dari V60 nah lalu airnya ini saya udah minum sih seharian menikmati saya bikin kemarin airnya sekitar 650 kopinya saya create di 80 wow mantep itu airnya 650 kopinya 80 dan saya dibikin kodbro ini sekitar 20 eh 12 jam sorry 12 jam lebih mungkin sekitar 14 jam ya Nah kayak apa ya rasanya si kodbro ini houseblend Aceh dari Friandros gimana ya Friandros nya Oh saya buka deh Friandros nya oke kayak gimana sih nah ini Friandros nya Friandros nya espresso di catatannya air tea fresh nati kompleks kopi ya iyalah hints of vanilla medium to high wow medium to high Aceh gayo Oke kita bikin ya si houseblend ini kayak gimana rasanya mari kita membuat kopi ini tanpa berpanjang lebar saya akan taruh dulu ya agak repot juga sih seberapa giginya nih kayaknya sih ya sedikit repot ya langkah pertama karena saya akan membuat kopi susu manja jadi saya akan menggunakan gula aren cair gula aren cair ini sekali-kali kita harus jangan terlalu yang pahit mulu karena hidup sudah pahit jadi sesekali kita harus menikmati kopi susu manis Mari kita bikin supaya sedikit tekstur cantik kita taruh disini ini menggunakan gula aren gula aren cair oke biar bisa terlalu manis nanti makin manis kalau terlalu manis ya nggak usah pakai timbangan jadi kalau kayak gini ini based on feeling aja pertama yang dilakukan adalah kita harus menuangkan si kita buka dulu ya ini gula arennya beran cair pertama adalah mari kita menuangkan menuangkan apa dulu ya kalau saya sih saran saya menuangkan si susunya dulu ribet ya pagi ini nih sip mari kita pertama ada susu dulu kali ya kita akan melihat tekstur yang menarik semoga aja menarik ya kita pertama menuangkan menuangkan susu sampai saya akan create sampai sini susunya oke pertama kali susu sip susu lalu kedua saya akan menuangkan kopi hai 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 Oke Hai lalu langkah selanjutnya kayaknya sedikit berkrimi tapi ini kalau dari sini cahayanya ini cahaya kurang asyik nih masih dimatiin nih Hai mesti dimatiin kalau ya cahayanya Hai kurang asyik lightingnya terlalu strong kalau di kita cicipin kalau mau step by step step by step secara detailnya nextnya mungkin akan saya bikinkan tapi kan oh ya saya belum pernah bikin step by step step by step bikin cold brew dengan house blend ya oke next saya akan bikinkan ya step by step supaya buat khusus buat yang punya alat ini sih supaya soalnya gini kalau kita pernah kalau saya saya sering iseng mencoba mencicipi cold brew susu ice cold brew dari Starbucks atau dari beberapa kedai yang menyajikan cold brew itu emang kebanyakan rasanya susu sih gak gitu berasa nah mungkin buat kalian yang pengen menikmati cold brew tapi enak secara kopinya sedikit tendang mungkin kalian harus menggunakan metode yang nanti akan saya bikin step by step khusus buat yang punya alat ini supaya kita bisa menciptakan rasa cold brew yang enak di lidah buat kita sendiri ya saya cicipin enak 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 gurih enak enak lalu kopinya berasa dan tentunya manis karena saya pakai gula ini gula aren cair kebayangkan kalau misalkan saya kasih belis wuhh kayak gimana rasanya ya saya kasih belis terus terus eh jadi kopi dan belisnya nanti saya menggunakan buat pengocok susu eh apa yang di rumah semacam French press gitu nanti saya akan menggunakan itu jadi belis sama kopinya dikocok hingga berbuih lalu tuang ke susu dan gula eh gula susu dan es tapi tanpa pakai gula tanpa pakai gula ya jangan ya akan kayak apa rasanya ya pasti enak banget ya pasti enak banget nanti kita akan coba ya kita akan bikinkan step by step supaya hmm kayak rasanya lebih maksimal lagi ini rasanya udah enak jadi buat kalian kasarnya kalau buat mau buat cord dulu dengan noseblend setting aja di 80 si kopinya lalu airnya sekitar 600 soalnya kalau 700 dia kopinya airnya penuh jadi di setting aja 600 airnya air dingin suhunya kalau bisa ya jangan suhu ruangan lah kalau saya selalu setting dengan suhu air dingin dari kulkas supaya nanti ketika dibuka beda soalnya kalau diseduh dengan air biasa sama air dingin outputnya saya udah coba beda rasanya mungkin kalian mesti coba juga oke ya sekian kayaknya kopi-kopi manja ala-ala suka-suka saya nextnya seperti yang saya bilang saya akan bikin kombinasi cold brew belis susu dan dan es atau kombinasinya es kopi dan belis itu jadi kombinasinya ada empat kombinasi atau tiga kombinasi kita akan coba masing-masing mana yang lebih nampol mana yang lebih rekomen rekomen untuk dinikmati kopi susu belis sama es atau kopi belis dan es kita tunggu aja video postingan saya berikutnya ya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya jadi buat kalian yang menunggu harap bersabar karena mungkin saya baru minggu depan balik lagi ke rumah ini jadi baru minggu depan saya akan bikin tentunya dengan kopi yang baru karena kopi ini akan saya habiskan malam ini mau gak mau atau saya besok bawa buat di kantor karena ini mesti habis kalau enggak sebenernya gak apa-apa di keep di kulkas tapi asal kedap masih enak cuman mungkin aromanya akan sedikit hilang gitu ya oke ditunggu aja di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya ciao agak kaku ya pakai ginian norak nih